Posisi Menteri menjadi penopang kinerja kepala pemerintahan. Sejumlah nama Menteri sudah beredar di masyarakat dan Presiden Joko Widodo serta Wakil Presiden Ma'ruf Amin masih menggodok nama-nama yang pantas duduk di posisi Menteri. Kita akan segera membahasnya dalam segmen The Analyst. Sudah hadir bersama kami Jaya Dihanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia. Selamat pagi Pak Jaya Dihan, terima kasih sudah hadir di CNN Indonesia Bisnis. Kita mulai dari pos-pos kementeriannya dulu nih. Menurut analisa dari Pak Jaya, kira-kira akan dipertahankankah posisi atau jumlah dari kementerian yang ada sekarang? Kalau secara historis, belajar dari pengalaman sejak 2004 sampai sekarang, memang jumlah pos kementerian itu biasanya digunakan secara maksimal. Menurut undang-undang maksimal 34 kementerian. Tiga kementerian wajib, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Yang lain-lain itu terserah Presiden, tetapi secara umum 34 itu dipakai. Jadi kita, dugaan saya 34 akan dipakai. Dan bahkan mungkin akan ditambah dengan sejumlah lembaga non-kementerian. Di luar yang sudah ada seperti Jaksa Agung, Polri, dan sebagainya. Yang pasti nama-namanya belum kita ketahui sampai sekarang. Tetapi yang bisa kita duga cukup pasti itu adalah satu komposisi akan terdiri kembali dari gabungan antara non-partai politik dengan partai politik. Juga sangat besar kemungkinan sejumlah menteri yang sekarang berada di kabinet KIK Jelit 1 akan diberi tugas lagi. Mungkin di pos yang sama, mungkin juga di pos yang berbeda. Dan komposisi partai non-partai itu biasanya kalau menurut pengalaman sejak 2004 itu memang lebih banyak non-partai umumnya. Meskipun ada orang yang mengatakan memang lebih banyak non-partai. Tapi menteri yang dianggap non-partai itu sebetulnya terafiliasi juga secara tidak langsung dan partai tertentu atau diendorse oleh partai tertentu. Bisa begitu, tapi paling tidak kita bisa menunjuk bahwa umumnya komposisi menteri non-partai itu lebih sedikit dibanding atau maksimal 50 persenan. Kalau yang sekarang kan lebih banyak non-partai yang sekarang Pak Jokowi sekarang. Jadi, dan kita juga sudah tahu bahwa Pak Jokowi punya rencana, kalau rencana itu tidak berubah, bahwa komposisi menteri non-partainya akan sekitar 55 persen, yang partainya akan sekitar 45 persen. Itu artinya dari 34 menteri kemungkinan sekitar 16 itu berasal dari partai dan 18 gitu atau kurang lebih sedikit gitu akan berasal dari non-partai. Menurut saya, seharusnya kabinet Pak Jokowi jilid kedua ini akan lebih mudah dan lebih terencana dengan baik sebetulnya dibandingkan dengan pemilu, dibandingkan 2014. Kenapa? Karena sejumlah, sejumlah prasarat untuk kabinet yang efektif itu sebetulnya sudah ada. Ya, menurut saya ada lima prasarat kabinet itu untuk bisa bekerja efektif. Seperti yang Anda bilang di pembukaan ya, kabinet itu adalah penopang upaya sang presiden untuk mencapai tujuan yang dia janjikan ketika kampanye ataupun tujuan negara secara umum. Pertama, harus ada agenda prioritas. Ini yang sudah punya tuh Pak Jokowi. Tadi malam diulangi lagi kan, bukan tadi malam, kemarin, siang diulangi lagi di pelantikan. Prioritas SDM, kemudian infrastruktur, kemudian regulasi dan pembenahan birokrasi serta transformasi ekonomi itu ada lima. Itu sudah ada. Yang kedua, kabinet itu harus punya dukungan politik yang cukup, terutama di parlemen. Dan ini sudah punya. Ada kemungkinan dukungan politiknya itu kalau Green Raden, Demokrat masuk semua, dukungan politiknya sangat besar atau terlalu besar. Yaitu 84 persenan. Sehingga menyisakan oposisi cuma sekitar 16 persen. Itu bahaya tidak kalau terlalu besar? Bisa baik, bisa buruk. Bisa baik, bisa buruk. Baiknya adalah dukungan politik ada semacam jaminan. Tapi pengawasan jadi kurang dong? Pengawasan yang bersuara kritis menjadi berkurang. Karena cuma ada dua partai berada di luar pemerintahan. Buruknya lagi kalau misalnya suara oposisi itu tidak tersalur di parlemen, suara oposisi bisa ke jalan. Kalau kita lihat hasil riset selama ini, selama 4 tahun, 5 tahun Pak Jokowi itu menunjukkan ada sekitar 25-30 persen masyarakat yang selalu menyatakan tidak menerima atau tidak puas dengan kinerja presiden. Itu artinya potensi oposisi di masyarakat itu sekitar 25-30 persen. Padahal kekuatan yang bisa mengakomodasinya, PAN dan PKS, itu cuma 16 persen. Jadi akan kritisipasi unjuk rasa ini Pak? Bisa. Jadi kalau masyarakat tidak puas, maka ada kemungkinan pemerintah berhadapan langsung dengan masyarakat. Seperti ketika terjadi revisi undang-undang KPK kemarin. Di revisi undang-undang KPK itu kan semua partai bersetuju. Mayoritas masyarakat tidak setuju. Akibatnya apa? Masyarakat berhadapan langsung dengan pemerintah dan itu kurang baik. Jadi itu syarat kedua, dukungan politik itu sudah cukup. Yang ketiga adalah dukungan publik. Nah ini yang masih tanda tanya. Ada kecenderungan dukungan... Hasil survei dari... Dari lembaga survei Indonesia itu menunjukkan ada kecenderungan penurunan dukungan. Penurunan dukungan dari segi kepercayaan, penurunan dukungan dari segi kepuasan publik. Sebagai contoh ya, di Oktober 2019 tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi itu 67%. April itu 71%. Kalau dibandingkan Pak SBY, di periode kedua pada sekitar November 2009 waktu itu, tingkat kepuasan kepada SBY menjelang periode keduanya sangat tinggi, 85%. Jadi modal dukungan publiknya kurang. Yang keempat itu birokrasi. Kita putus dulu Pak Jayadi, poin keempat dan kelima kita bahas sudah jeda berikut. Kami akan kembali, sesaat lagi tetaplah di CNN Indonesia Business. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia. Pak Jayadi tadi kita terpotong di poin ketiga nih. Kita lanjutkan ke poin keempat sekarang. Ya sebelum ke poin keempat, saya kira apa yang disampaikan oleh yang reporter tadi, itu memang cocok dengan analisis dan harapan para ahli, baik pengamat politik maupun ahli ekonomi tentu saja. Bahwa Presiden perlu membentuk tim yang memberikan respon positif bagi pasar maupun, atau yang memberikan sentimen positif bagi pasar maupun publik secara umum. Menurut saya bukan hanya Menteri Ekonomi seperti Menteri Keuangan yang harus diberikan kepada non-partai politik, tapi menteri-menteri yang bertugas langsung mengeksekusi agenda-agenda prioritas yang lima itu. Itu sebaiknya diserahkan kepada non-partai politik supaya pertama bisa fokus, yang kedua nanti tidak ada partai politik yang cemburu, karena biasanya kalau agenda prioritas itu kan akan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah, termasuk nanti dana akan banyak di situ, maka sebaiknya itu tidak membuat antar partai politik mengalami kecemburuan, karena itu lebih baik diserahkan kepada non-partai. Nah, jadi kembali itu agenda prioritas, yang kedua tadi soal dukungan politik, yang ketiga dukungan publik, yang masih jadi pertanyaan sekarang ini, dukungan publik, kemudian yang keempat adalah birokrasi yang mendukung. Tanpa birokrasi yang memadai, mendukung, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, itu nonsens yang disampaikan oleh Presiden kemarin, karena kan eksekusinya sampai di lapangan itu. Dan itu tampaknya yang masih menjadi masalah, dan itu diakui sendiri sebetulnya oleh Presiden, dengan memasukkannya sebagai bagian dari agenda prioritas dalam kabinet kerjanya yang jilid kedua nanti. Jadi persoalan birokrasi ini, reformasi birokrasi termasuk di dalamnya melakukan deregulasi terhadap sejumlah peraturan yang menghambat bisnis atau menghambat layanan publik secara umum, itu memang menjadi tugas berat dari kabinet jilid kedua ini. Nah, yang terakhir itu, jangan lupa, kabinet ini kan terdiri dari banyak elemen. Ada elemen partai, elemen non-partai, ada juga perwakilan dari kelompok-kelompok dalam masyarakat seperti perempuan, kemudian perwakilan geografis. Nah, jadi kalau tidak ada yang mengkoordinasi secara betul-betul kuat, itu kabinet bisa berjalan ke segala arah. Karena itu diperlukan kepemimpinan Presiden yang kuat di sini. Kabinet Presiden. Jadi Presiden harus betul-betul menjadi the main driver di dalam mengelola kabinet ini. Satu, supaya kabinet itu betul-betul menuju kepada tujuan objektifnya, terutama yang lima tadi. Yang kedua, supaya selalu tersedia dukungan politik yang cukup bagi menteri-menteri dalam melaksanakan tugasnya, terutama menteri-menteri non-partai politik. Tadi Pak Jayadi katakan ada dukungan yang terlalu besar dengan partai oposisi yang komposisinya hanya sedikit. Kita lihat kemarin ini kan ada Pak Prabowo juga hadir dalam pelantikan. Apakah ini merupakan suatu sinyal bahwa kemudian Pak Prabowo bahkan mungkin, ada kemungkinan bisa masuk? Kalau kita lihat dari yang berkembang di beberapa hari atau seminggu terakhir, atau beberapa minggu terakhir, ada sinyal yang sangat kuat bahwa Gerindra minimal akan masuk menjadi anggota kabinet. Kecuali kalau ada perubahan-perubahan terakhir. Jadi Pak Prabowo jadi menteri begitu Pak ya? Saya dengar ada kemungkinan Pak Prabowo jadi menteri. Ada kemungkinan beliau bersedia menjadi menteri pertahanan misalnya. Karena itu salah satu yang dianggap gagasan yang diusung oleh Gerindra soal pertahanan keamanan dan juga soal pertanian serta energi kan? Itu yang menjadi fokus mereka. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Nah koalisi awalnya Pak Jokowi dengan partai lain, apakah mereka juga setuju? Atau merasa terancam? Tadinya kan kita semua tahu bahwa ada tiga partai terutama yang mencolok sekali, tidak menerima, yaitu Partai Nasdem, Partai PKB, dan Partai Golkar. Tetapi terakhir itu kan Pak Jokowi sudah bersafari tuh. Eh Pak Jokowi, sorry. Pak Prabowo sudah bersafari ke Pak Suriapalo, ke Caimin, dan juga kepada Pak Air Langga Hartarto kan? Kepada Golkar. Itu saya kira sudah tanda bahwa akhirnya partai-partai yang tadinya menolak, adanya partai baru masuk, itu sudah melunak. Kita belum tahu deal politik apa yang mereka miliki, tapi pasti ada deal-deal politik itu. Apakah misalnya ada menteri yang dikurangi, atau misalnya dealnya menteri-menteri yang jatah untuk partai pengusung Jokowi di Pilpres tidak dikurangi sama sekali, lalu diambil dari pos lain untuk partai yang baru seperti Gerindra atau mungkin juga Demokrat, itu kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Yang jelas, kalau Gerindra masuk, apalagi ditambah misalnya Demokrat, maka dukungan politik untuk Pak Jokowi sudah sangat besar, bahkan terlalu besar, oversize. Jadi ini oversize koalisi, koalisi yang oversize. Kebaikannya adalah kalau salah satu partai yang membelot, karena sistem kita ini sistem presidensil, koalisi sistem presidensil itu biasanya bisa disebut koalisi yang simpannya semi-permanen. Tidak selalu, tidak 100% kalau Anda menjadi anggota koalisi, maka akan 100% bersama presiden. Jadi ada kemungkinan seperti di periode SB1, SB2, Pak Jokowi 1, masih kemungkinan adanya friksi ya Pak? Pemerintah yang menjadi anggota koalisi, itu ada kemungkinan untuk tidak bersepakat dengan pemerintah dalam kebijakan tertentu. Pak Jayadi, sebagai penutup saja ini, kira-kira siapa sih Menteri yang harus dipertahankan? Karena kan Pak Jokowi mengatakan, kalau kerjanya tidak buruk, pasti tidak akan dipilih lagi. Tapi kita mau tahu nih, bagaimana pendapat dari masyarakat. Kira-kira Menteri siapa yang disukai, yang dinilai berhasil? Kalau lihat dari kinerja, yang selalu diapresiasi masyarakat itu kan kinerja yang terkait dengan infrastruktur. Jadi Menteri-Menteri yang terkait dengan infrastruktur, baik infrastruktur fisik maupun ekonomi, mungkin akan dipertahankan. Yang kedua yang diapresiasi adalah stabilitas ekonomi Indonesia yang cukup baik. Meskipun di bawah target 7%, tapi kan selalu 5%. Jadi Menteri-Menteri ekonomi yang terkait langsung dengan itu, itu layak untuk dipertahankan. Yang terakhir, ada sejumlah Menteri yang memang terlihat menonjol karena melakukan geberakan-geberakan yang disukai masyarakat. Kalau yang disukai masyarakat itu secara substantif juga tepat menurut Presiden, maka Menteri-Menteri itu juga layak untuk dipertahankan. Yang terkenal, misalnya Ibu Susi. Meskipun agak kontroversial, masyarakat menganggap yang dikerjakan Ibu Susi itu cukup baik. Apakah misalnya dari sudut ekspertis, memang dia substansi, dia memang melakukan kerja dengan baik? Kalau iya, maka Menteri seperti beliau pantut untuk dipertahankan ke depan. Baik, terima kasih Pak Jayadi atas waktunya bersama kami. Dan itu tadi bincang-bincang kami dengan Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Semoga berguna bagi Anda. CNN Indonesia Bisnis akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.